Sebelum masuk ke videonya, video ini disponsir oleh WorldEasyHT Buat kalian yang nyari jasa harvest dan tanem, kalian bisa langsung aja masuk ke WorldEasyHT Karena WorldEasyHT ini bener-bener spesifik ke plant dan harvest Ketika ada admin, artinya adminnya ready untuk kalian sewa jasanya Langsung aja ke WorldEasyHT teman-teman Summerfest Eventnya udah dateng, event Summerfest di 2023 ini Kebetulan bertepatan pada tanggal 13 Juli Dan itu malam, sekitar jam 7 atau jam 8 malam Seperti yang udah kalian tau, disini CMA udah nyiapin 10 juta jam di jauh-jauh hari sebelum eventnya Langsung aja disini, gak usah bahasih 10 juta jamnya CMA beliin semua pack di event Summer Oh iya sebelum itu CMA mau ngasih tau Untuk item baru di event Summer ini Di tahun 2023 ini Itu ada 2 teman-teman ya Phoenix Seacle sama Neptune Armor Nah ini di hari pertama Semua bakal dapet ini Nah di bagian bawahnya sini ada informasi juga bahwa Old Phoenix Item itu bakal kembali Tapi gak di hari pertama Jadi kurang lebih Phoenix Phoenix Item yang terdahulunya itu bisa didapetin di hari kedua Di hari pertama itu gak bisa Bisanya yang Phoenix Seacle sama Neptune Armor untuk di 2023 ini Karena ini 2 item baru di event ini Seperti yang kalian lihat disini ya Di store ini ada Phoenix Rising Nah dapetinnya itu dari situ cuy Untuk item-item terdahulunya ya Kayak Phoenix Wing, Phoenix Sword, Phoenix Hair, Phoenix Scruff dan lain-lainnya gitu kan Oke langsung aja CMA percepat ya Untuk ngabisin 10 juta gems Dan kita bakal tau berapa profit dari 10 juta gems ini teman-teman ya Ini yang udah dituntungu dari sekian lamanya profitan recycle paper cuy Oke setelah semua 10 juta habis untuk dibeliin pack Disini CMA dapet kurang lebih sekitar 50 ribu firework 500 summer suppress dan 500 beach blast atau yang bola-bola ini teman-teman ya Untuk yang bola-bola nanti kita bakal coba recycle Tapi kita bakal spam dulu untuk fireworknya Kita habisin 50k firework ini untuk mendapatkan summer suppress dalam kondisi pleasure ya Seperti yang kalian lihat disini bisa nge-spawn ketika kalian ngetap-ngetapin firework Oke disini CMA udah tap-tap semua fireworknya Dan disini tinggal beach blastnya ini CMA coba recycle dan beliin summer pack sekalian ya Dan disini CMA dapet sekitar 6 pack atau 6 summer suppress ya Yang kita simpen summer suppressnya teman-teman karena itu mahal banget ya Nah ini yang CMA dapet dari tap-tap pin 50 ribu firework Sebelum kita jual yang playsetnya disini CMA bakal jual summer suppress unplaysetnya di dalam vending Kebetulan waktu CMA streaming ini kondisi CMA rekamannya itu waktu streaming teman-teman ya Jadi CMA jual di harga 30 inch Dan setelah posting di discord cuman butuh beberapa menit bahkan beberapa detik ini udah sold aja teman-teman Dengan harga 30 jadi bisa jual lebih mahal dan bisa lebih profit harusnya ya Sekitar 32 atau 31 mungkin Dan disini juga CMA mengalami sedikit tragedi ya Ada 6 summer suppress yang CMA punya itu digebuk sama orang cuy Itu rib banget ya kalau kita total-total tuh ada 6 dikali 30 WL itu sekitar 1 DL 80 atau hampir 2 DL cuy Oke ini yang CMA dapet setelah jual 506 summer suppress di dalam vending ya Ya CMA dapet 1 BGL 51 DL 80 WL ya 1 BGL setengah cuy dari jualan summer suppress aja Dan ini masih ada playset summer suppress ya So langsung aja CMA cari bayarnya dibantu sama teman-teman discord Karena rada ribet jualnya posisinya playset kayak gini ya Sebelum jual disini CMA juga mengalami tragedi Kalau itemnya itu floating teman-teman ya Dan floatingnya itu ketutupan di dalam summer suppress Jadi mau gak mau nge-break cuy Nge-break summer suppressnya gitu loh Oke setelah CMA break teman-teman ya Dapet super firework 1 biji teman-teman Ini harganya sekitar berapa ya Ya hampir 3 DL gak sih Langsung aja setelah bisa trade key Disini CMA jual summer suppressnya di harga 24 each Jadi total-total CMA dapet 1 BGL 14 DL Nah buat info aja nih Buat kalian yang gak tau summer suppress itu bisa didapetin Seperti yang kalian lihat ya Bisa di tap-tapin dari firework dan kalian bisa jual playsetnya gitu loh Dan ini udah dilakukan dari tahun dulu ya Dari tahun-tahun sebelumnya ya Dan ya ini total yang CMA dapet dari 10 juta gems Jadi kemarin kan kita metode profit recycle mendapatkan 10 juta gems ya Dengan red gem 1600 Atau beli setnya waktu itu CMA dengan harga 65-80 per WL 10 juta gem itu ternyata ngabisin 60 DL 2 WL Jadi kalau dilihat-lihat nih ya Modal 60 DL 2 WL Itu CMA dapet 2 BGL 65 DL cuy Ini profit parah ya Ini yang dimaksud profit recycle paper temen-temen ya Ngejual atau nge-convert gemsnya itu ketika event-event besar datang Seperti summer, valentine, dan lain-lainnya ya Oke kita total-total ya Modal kita itu tadi 60 DL 2 WL ya Sedangkan kita dapet 2 BGL 65 DL 80 WL Clear profit yang CMA dapet di video ini 2 BGL 5 DL 78 WL Dan ya itulah video profitan maksimal Atau yang bisa CMA lakukan di event summer ini ya Ini bener-bener mantep banget profitan di summer ini Oke mungkin sampai sini aja temen-temen ya videonya Buat kalian yang mau join live streaming CMA CMA ada streaming hampir setiap malam itu Habis isa atau jam 7 jam 8 temen-temen ya Yang mau mampir bisa langsung mampir aja ke streaming CMA ya Jangan lupa di subscribe cuy Sama di like videonya Kita RUTU 20.000 subscriber Di 20.000 subscriber bakal ada video spesial tentang Gerutopia ya Thank you yang dipada nonton Dan see you next time Terima kasih telah menonton